Assalamualaikum teman-teman sekarang kita akan membuat martabak teplon manis nah ada pun bahan-bahannya seperti ini ada terigu saya pakai terigu kompas ini 250 gram kemudian ada gula pasir ada garam nah ada perisa vanili ada baking powder dan baking soda susu kental manis dan satu buah telur air putih simak cara membuatnya nah pertama-tama kita masukkan terigu 250 gram kemudian kita masukkan 3 sendok makan gula pasir setengah sendok teh saya bikin soda setengah sendok teh bikin powder dan setengah sendok teh vanili kita masukkan kita masukkan susu susu kental manis sebanyak 4 sendok nah satu buah telur nah satu buah telur garam dan secukupnya air lalu kita aduk tuangkan air tuangkan air secukupnya tuangkan air sampai kita sampai kita dapatkan hasil yang kita inginkan jadi tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental juga terlalu kental saya bersmarkam kemudian iba jangan Sepuluh saya 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 empat saya Saya secta kita lihat apakah sudah ya ini sudah sudah seperti bentuk kecairan yang kita hentikan kita aduk-aduk sampai merata kita sedangkan kita sedang menyebabkan kita ketawa kita lihat kita bisa mencari ya karena saya lupa ya teman-teman maka kita kasih kasih minyak minyak apa namanya ini minyak goreng satu sendok makan saja lalu kembali kita aduk selamat menikmati nah sekarang kita tunggu dulu selama 15 menit kita tunggu lihat apa namanya supaya ini timbul kelembung-kelembung ini kalau seperti ini ini siap untuk dibikin sebelum kita kita goyang-goyangkan seperti ini kita tunggu jangan lupa dikasih gula kita tunggu kembali ya kita tunggu kita tunggu kita tunggu kita tunggu kita kekong kitaηetapkan mertabak mertabak saya mau panas gitu ya bambang bimik lurus bimik lurus ini cokelak guys hasilnya ini guys pasanah ah mantap